Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini Oke, jadi di video kali ini tuh saya pengen unboxing satu buah powerbank dari Vivan Dan powerbank ini tuh kapasitasnya cukup lumayan ya, yaitu 10.000 mAh Untuk menyikat waktu, yuk kita langsung buka aja Oke, jadi ini adalah powerbank keluaran dari Vivan dengan kapasitasnya itu 10.000 mAh Dan tipe powerbank ini tuh tipenya adalah VPB-X10 Dan disini tuh kita langsung lihat aja ya, dari depan itu disini ada tulisan powerbank Dan disini tuh ada beberapa point sellingnya Yang pertama disini 20W power delivery, terus ada QC 3.0, 2W quick charge Nah disini udah welcome quick charge 3.0 Dan di bagian atas tuh disini ada tulisan Vivan Dan lagi-lagi disini ditulis lagi quick charge Dan ada logo top brand ya disini Karena kita tahu juga ya, karena Vivan tuh banyak juga untuk penjualannya Dan di bawahnya pun ada point sellingnya Disini ada power delivery, super charge, output maksimal 3A Ada Vivan quick charge, jadi harusnya dia fast charging ya Di bagian samping disini tuh ada tulisan garansi 18 bulan Di bagian belakang, ya lagi-lagi disini ada point sellingnya Masih sama seperti di depan, disini pun juga ada Dan ini tuh modelnya, disini dikasih tahu modelnya VTB strip X10 Kapasitasnya 10.000 mAh Powernya 37Wh dan disini ada informasi lainnya juga ya teman-teman Disini ada micro inputnya 5V 2A, 9V 2A Ada tipe C inputnya 5V 3A, 9V 2A Nah nanti teman-teman ini bisa baca aja ya, kalau teman-teman mau lihat ini juga nanti bisa di pause aja Seperti ini Dan disini tuh ada barcode, ini saya nggak tahu ini barcode apa Disini ada tulisan jaminan kualitas Nah ini importer PTW Global Technology Di bagian sampingnya lagi, ya seperti ini ya 18 bulan garansi dan di bawahnya ya disini tuh ada tulisan flight friendly Nih teman-teman, nih kalau teman-teman kelihatan atau enggak Artinya mungkin powerbank ini sudah aman buat dibawa ke pesawat Oke, kita langsung buka aja Kita langsung tes aja nih powerbanknya, isinya apa Oke, kita langsung buka aja Kosong, udah nggak ada apa-apa lagi disini Kita taruh aja disini Dan inilah dia powerbanknya teman-teman Jadi kemasannya tuh dia ada seperti ini ya Ini tuh kayak kemasan buat packing dalamnya ya Kita langsung buka aja Yang pertama kita dapet kabel USB ke type C teman-teman Oke Disini kabelnya ada tulisannya Vivan Kita buka aja Nah disini tuh ada tulisannya Vivan ya Kemudian disini ada tulisan 3 ampere teman-teman Ini 3 ampere Oke, kabelnya pendek dan lumayan juga Karena memang hanya untuk ngecas di powerbank ya Jadi dibikin pendek, didesain Dan ini device-nya, kita langsung ambil aja Oh, ternyata kita dapet kartu garansi di bawahnya Ini kita pinggirin dulu deh Kita pinggirin dulu Ini kita dapet kartu garansi dari Vivan Disini ada user manualnya Oke Nah, ini tuh ada keterangannya ya Disini ada USB outputnya Micro input port Ada type C input dan output Artinya type C-nya tuh bisa buat ngecas Dan juga bisa buat ngisi handphone kita nanti Ada power switch Ada power indicator Nah, disini tuh ada kapasitasnya sama seperti tadi Pokoknya nanti teman-teman bisa baca aja buku manualnya Ini lumayan lengkap ya Nah, menariknya disini ada peringatan Isi powerbank Anda sekali setiap tidak bulan ketika tidak digunakan Jadi, ya dia minta kalau misalnya nggak digunain ya di-charge Memang kita beli powerbank ini kan fungsinya untuk baterai cadangan ya Jadi, kalau misalnya nggak digunain lebih baik ini diisi full Menarik keluar kepala pengisian pada saat indikator telah menyala Untuk menghindari kerusakan karena pengisian yang terlalu lama Nah, balik lagi Kalau powerbank ini tuh nggak boleh diisi atau di-charge terlalu lama juga ya teman-teman Silahkan gunakan bawah suhu lingkungan 0-45 derajat Dan kelembaban relatif 20-70% Ya, nanti ini teman-teman bisa baca aja Jadi, disini dikasih tau panduan-panduan baiknya gimana ya teman-teman Oke, ini kita pinggirin Dan inilah dia powerbanknya Disini tuh saya pilih yang warnanya hitam teman-teman Warna hitam Ini layar ya harusnya Coba kita lihat dulu ya Nah, di bagian atas itu ada satu port untuk outputnya teman-teman Ini USB-A ya teman-teman Tapi sudah 3.0 Kemudian disini ada micro USB Ini fungsinya untuk nge-charge powerbanknya Dan di sebelahnya tuh ada USB type-C Ini bisa buat nge-charge powerbanknya Dan juga bisa buat nge-charge handphone kita Nanti kita cobain aja disini Di bagian sampingnya dia seperti ini Ini ada satu buah tombol Tombolnya nih buat nyalain lampu indikator Kita coba pencet ya Nah, ini muncul nih 72% Di bagian bawah nggak ada apa-apa Di bagian samping Sini juga kosong Nah, ini kita klotokin aja Biar menarik Nah, cakep sih Tuh, dia jadi mengkilat gitu ya Kita nyalain lagi Nah, dia tuh ada disini indikatornya Jadi teman-teman bisa tau powerbanknya tuh Masih penuh atau udah mau habis Atau kondisinya perlu di-charge atau gimana gitu ya teman-teman Di bawahnya disini ada tulisan Vivan Dan disini tuh ada kayak tekstur gitu ya model desainnya Nah, seperti ini Ini sih kalau menurut saya nggak tebal banget ya Dibilang tebal banget nggak Dibilang tipis banget nggak Ya standar lah Digenggam juga masih enak nih Kalau misalnya kita samain disini tuh Saya ada Samsung A33 Ini kita samain Masih lebih besar Samsung A33 Dan tebalnya Nih, teman-teman bisa lihat Tebalnya tuh segini Nggak beda-beda jauh lah ya Oke Untuk lebarnya Mirip Mirip Segini Jadi masih lebaran Samsung A33 5G Oke, kita coba aja kali ya Kita langsung coba tes powerbank ini Oke, jadi mungkin ini saya beresin dulu ya Biar nggak berantakan Dan kita akan coba powerbank dari Vivan ini Oke, jadi ini udah bersih, udah enak Kita langsung cobain aja Disini saya akan cobain powerbank Vivan 10.000 mAh ini Ke Samsung A33 5G ini ya teman-teman Dan disini saya pengen gunain kabel bawaannya dulu Oke, kita tes ya Kita tes gini Kemudian kita coba Kita langsung aja colokin Nah, tuh muncul tuh disitu Disitu ada tulisan pengisian daya cepat teman-teman Kelihatan nggak tuh? Pengisian daya cepat 42% Jadi artinya Fast charging dari Vivan ini tuh bekerja ya teman-teman Dia berfungsi dan kita akan coba lagi Kalau misalnya kita pakai yang Type-C nya teman-teman Jadi kita akan coba Type-C ini Kita tes aja Oke, jadi sekarang kita akan coba tes untuk port Type-C dari powerbank Vivan ini teman-teman Disini saya akan menggunakan kabel bawaan ya Ini kabel dari Xiaomi Dan saya pasang OTG dari Vivan juga Kita akan langsung tes aja Kita coba pasang Oke Dia langsung terbaca indikatornya Kemudian kita coba colokkan ke Samsung A33 5G yang tadi Nah, dia langsung bisa ngecas ya teman-teman Yang artinya port Type-C dari Vivan ini berhasil untuk mengisi daya dari Samsung A33 5G ini Oke, kita coba cabut lagi Kita colokin Saya balik Nah, dia muncul tuh Nah, disini pun ada pengisian daya cepat ya teman-teman Nah, yang artinya Kalau port Type-C nya tuh bisa juga untuk fast charging teman-teman Oke, jadi mungkin itu aja yang saya bahas mengenai powerbank dari Vivan ini Dan menurut saya pribadi Powerbank Vivan itu desainnya bagus ya teman-teman Dia tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis Ya memang kalau bisa lebih tipis lagi itu akan lebih baik Tapi karena memang dayanya ini 10.000 mAh Udah pasti dia akan lebih tebal ya teman-teman Dan kekurangannya ya memang dia belum ada MagSafe ya Tapi balik lagi Karena powerbank ini tuh harganya murah teman-teman Harganya tuh nggak sampai 200.000 Mungkin nanti buat teman-teman yang pengen beli powerbank Vivan ini Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman Dan portnya cukup lengkap Disini ada satu buah port Type-C Ada juga port USB-A Dan disini ada micro USB Ini untuk ngecas ya Tapi kalau teman-teman nggak bawa kabel micro USB Teman-teman juga bisa pakai Type-C nya disini Dan sudah ada lampu indikatornya juga Yang menunjukkan kapasitas dari powerbank Vivan ini Di dayanya tuh tinggal berapa gitu ya Oke jadi mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua Jika ada salah kata dalam penyampaiannya Saya mohon maaf Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax